Selamat datang kembali di Mata Kuliah Pengukuran dan Kualitas Perangkat Lunak Kali ini kita masih ada di bab mengenai Function Point Analysis bagian kedua Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya silahkan di cek di playlist Di bagian sebelumnya saya menerangkan kembali tujuan dari Function Point Analysis Kemudian juga ada aspek-aspek yang menjadi tantangan software development saat ini Yang di bagian ini saya jelaskan kembali secara lebih detail Jadi yang di bagian sebelumnya saya menerangkan ada tantangan yaitu size of requirement Di dalam size of requirement ini yang paling penting adalah complete Jadi kebutuhan dari pihak customer tadi jika memang softwarenya itu memiliki standar tertentu Maka harus utuh, harus complete Misalnya sistem informasi akutansi Ya tergantung dari standar akutansi yang digunakan Menggunakan standar apa Ada berapa banyak laporan dari standar itu Misalnya ada tujuh laporan Mulai dari laporan laba rugi, journal adjustment, segala macam Itu sudah harus complete terlebih dulu Penjualan mulai dari laporan penjualan per periode, tanggal bulan tahun Atau laporan penjualan per barang, laporan penjualan per customer, laporan penjualan per metode pembayaran Itu sudah harus complete Kemudian istilah-istilah bisnis, bisnis term yang disepakati Jadi kalau misalnya di sistem informasi penjualan Sepakati saja Mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai istilah sendiri Silakan, yang penting sepakat Misalnya Di sistem informasi penjualan Menggunakan istilah cash atau tunai Ya berarti cash atau tunai sudah titik Kalau cash ya cash, tunai ya tunai Kemudian pada saat pembayaran tunai ada kembalian Ya begitu Kembalian uang Kembalian uangnya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kembalian uang tadi? Apakah boleh dibulatkan? Apakah boleh ditoleransi? Misalnya Ini sisanya kembaliannya 50 rupiah Apakah itu boleh ditoleransi? Dihilangkan atau dibulatkan? Nah dibulatkannya sampai Level berapa? Hanya angka di belakang koma 50 rupiah 100 rupiah Tidak tahu Dan itu sepakat antara Software developer dan Pihak manajemen Nah Pihak manajemennya tidak menyebut ya Pak Kalau Anda jadi software developer Makanya saya juga tidak tahu Itu tugas Anda sebagai analis Untuk lebih kuat dalam Menganalisis hal-hal tersebut Mutual understanding Nah ini sama-sama paham Oh kalau yang dimaksud ini ya ini Nah Supaya itu tidak Saling menyalahkan di kemudian hari Misalnya ada pergantian manajemen Atau apapun Ya makanya ini harus ditulis Dalam dokumentasi Itu pentingnya SRS SDD dan teman-temannya Sehingga nanti ada dokumen assumption Ada keterangan di situ Itu kalau Bagi Anda yang ikut di kelas saya Biasanya saya jelaskan mengenai Standar IEEE Nanti di bagian belakang Di bagian akhir dari Mata kuliah ini Saya ada video tentang itu Ada dokumen assumption Nah biasanya di dokumen assumption ini Ada term Ada istilah-istilah Ada glossary Ada daftar istilah Nah itu menjadi Asumsi bersama Disepakati bersama Sehingga nanti akhirnya Bisa diukur Ada size-nya Oh Kebutuhannya ini Nanti seperti ini Kebutuhannya nanti seperti ini Yang kedua adalah Change to requirement Ada perubahan yang Tidak bisa dihindari Change inevitable Inevitable ini Kalau Anda yang suka Lihat filmnya Marvel ini Kata-kata mutiaranya Thanos itu ya Nggak bisa dihindari Apa yang nggak bisa dihindari Misalnya Kebijakan pemerintah Seperti pandemi saat ini Ada Perubahan kebijakan Perpajakan Misalnya Oh PPH Ditoleransi 0% Mulai dari tahun 2020 Dilanjutkan tahun 2021 Ya Mau nggak mau Revisi Ya Ada revisinya Atau Berita yang pada saat video ini Dibuat Sedang hangat-hangatnya Yaitu Pembebasan Pajak Pembelian mobil Kalau Anda membuat Software penjualan Di Dealer mobil Mau nggak mau Ada revisi Berarti bisa dinolkan Begitu Itu yang tidak bisa di Hindari Ya Mungkin kebijakan Dari pemerintah Atau perubahan Secara permanen Nah itu Lain itu Tetapi juga ada Trade-off Ada yang dikorbankan Pasti Ini terutama Kalau berupa tender Ya Kalau Anda di Satu perusahaan Jadi tim IT Di situ ya Beda ceritanya Dan definisi Kualitas Dari customer Yang Sama-sama Disepakati Bahwa Kalau Kebutuhan ini Sudah dipenuhi Maka Tugas Anda Sebagai software developer Selesai Maka Softwarenya itu Dianggap Berkualitas Nah itu yang penting Dan Pada saat itu Sudah disepakati Maka Balik lagi Kita bisa Melakukan pengukuran Begitu Sehingga Saat Analisis kebutuhan awal Ini seperti SDLC Maka kita ketemu Fungsi-fungsi yang Dibutuhkan Setelah itu Didetilkan Ya ini harus detail Misalnya tadi Bisa melayani customer Waktu tunai Atau cash ya mas Iya Oke itu lebih detail Yang dikatakan tunai Kita sepakat Tunai ini hanya pakai uang Uang tunai Atau bisa pakai e-wallet Atau bisa pakai kartu debit Nah itu Ya Atau Yang lain Misalnya ada kuponnya Ada vouchernya Bagaimana dengan diskonnya Diskonnya apa saja Diskon biasa Persentase Atau diskon Bundling Package ya Beli 2 gratis 1 Misalnya Atau yang lain Baru kita jadi aplikasi Ya Sehingga pada saat ini Ya pada saat Tahapan ini Requirement Misalnya Mungkin Mungkin Pada saat Requirement pertama Setelah diukur Menggunakan Function Point Itu hanya 100 Setelah sampai di tahapan Funksional Bengkak Oh Ternyata Nambah Ternyata nanti Harus ada tampilan Pada saat pembelian Pada saat pembelian itu Ada Alert Bahwa kardu Debitnya itu tidak Cukup saldonya Saldonya berbeda Nambah dong Ya Nambah Output Nambah input Sehingga Nanti Function Point Hasilnya Naik 120 Eh Waktu didetailkan Ternyata ada lagi Karena ternyata saat Mengelakukan pengecekan Kartu Debit Itu beda-beda Tiap bank Beda-beda Tiap EDC Ya Anda kan tahu EDC Alat yang dibuat gesek Itu Ternyata ada aturan Barunya Harus begini Harus begini Harus begini Dan ada fee untuk bank-bank tertentu Nambah lagi Eh ternyata sampai Proses development Loh nambah lagi Ternyata ada Laporan yang berbeda-beda Ada laporan detail Ada laporan summary Nambah lagi Nah Ini kalau yang belum ya Function Point Analysis Sebelum software itu dikerjakan Akhirnya jadi seperti ini Tapi Kalau misalnya detail desainnya ini sudah bagus Maka penambahannya tidak Tidak signifikan Dibandingkan dari 100 Kemudian tiba-tiba naik jadi 135 Wah ini kalau Anda jadi software Host Rugi dong Nah otomatis ini berakibat Atau berdampak kepada Pengerjaan Yang kalau misalnya di requirement hanya Di jatah satu bulan Eh ternyata Bengkak Setengah bulan Eh bengkak lagi Nah yang saya sebutkan di bagian awal ya Di bagian sebelumnya bahwa Function Point Analysis ini bisa digunakan untuk Menentukan harga Khususnya bagi Anda yang Membuka software host secara independen Sehingga bisa ditentukan cost nya Ini Tetapi sekali lagi Kita di mata kuliah ini tidak Fokus ke sini ya Kita fokusnya setelah Ya itu Atau berdasarkan Estimasi ini Jadi Kalau misalnya Nah ini Function Point nya sekian 100 saja Apa variabelnya Variabelnya macam-macam Pak Database nya online Karena web misalnya begitu Dan ini baru Tidak revisi Kemudian Saya punya programmer yang Ya resource nya Pengalaman ya Highly experienced Development staff Tapi kalau yang project B Sama Nah tetapi ini Borongan Pak Jadi Misalnya sama-sama mengerjakan Sistem informasi penjualan Yang di project A Sistem informasi penjualan saja Sedangkan yang di project B Itu bagian besar dari IRP Itu lain lagi ceritanya Sehingga ada enhancement Ada penyesuaian-penyesuaian Dengan Sistem yang terkait Kalau yang disini Karena dia independent Lebih mudah pasti Dan Ini programmer saya Nggak buat saya Kalau fresh credit Ya enggak Tapi enggak terlalu pengalaman sih Biasa-biasa saja Sehingga bisa diukur Ini effortnya Ya Yang project A Misalnya Karena ini Baru Lebih mudah Lebih pengalaman Mungkin hanya 5 bulan Ya karena 5 bulan Ya Kita bisa turun Gitu Kemudian line of code-nya Lebih mudah Dan Ternyata karena ini hanya New development Ya Berdiri sendiri Independent Ya Bug-nya lebih kecil Sehingga kita bisa ukur bahwa Dalam 1 bulan Kalau ini ada katakan 100 Function point Ini ada 5 bulan Maka Kita per bulan itu 20 function point analysis Beda dengan yang satunya Karena ini Batch Jadi Bagian dari Proyek yang lebih besar Sebenarnya bisa selesai Pak 5 bulan itu Tapi karena Kita harus menyesuaikan Di sistem informasi penjualan ini Jadi Tiba-tiba Dari sistem Accounting Minta Ini kalau termen Begini 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 Kalau piutang Begini 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 Kemudian dari Departemen collection Di sana penagihan Kalau ada yang Bad customer Orang Atau customer yang Telat bayar Maka nanti akan Diblokir di depan Berarti kita harus Melakukan query baru Nah Itu akhirnya saling menunggu Sehingga schedule-nya Molor Akhirnya Karena Saling berkaitan Satu sama lain Bug-nya lebih besar Otomatis Tempat saya itu betul Tapi saat dikoneksikan Dengan accounting Ada bug Harus saling Memperbaiki Harus saling Koordinasi Misalnya Sehingga banyak Tetapi Nah tetapi Karena ini panjang Maka Function point analysis-nya Lebih rendah Begitu Nah Itu yang Menjadi Estimation base Dari requirement Sehingga Tidak ada yang bisa Dipukul rata Tidak ada yang bisa Ngomong Ah kan sama 100 function point analysis Iya betul Tetapi ada project Variable-nya Disitu Itu yang harus Dipastikan Itu kenapa Di bug yang pertama Gitu ya Dan bug yang kedua Bahwa Software measurement Software quality itu Multi-faceted Jadi Beragam Wajah Majemuk Tidak bisa Dipukul rata Tidak seperti Produk biasa Karena Ada variable-variable Yang Saling Bergantung Pada saat Prosesnya Nah sehingga Pada saat ini Kita bisa Melakukan Proses pengukuran Bahkan Function point Are a unit Of measure Nah ini kenapa Saya lebih Fokus di Function point analysis Di mata kuliah ini Ya Karena ini Dari sisi akademik Ya Ini merupakan Latihan yang Cukup Komprehensif Ya Untuk Apa Mengasah ilmu Yang sudah Didapat Di ilmu Analisis Management Process Management Proyek Sistem Informasi SDD SRS Untuk kemudian Disatukan Menjadi Sebuah Pengukuran Bagiannya Yang di Dunia Praktisi Ini juga Satu Bidang Keilmuan Yang Seharusnya Diterapkan Kenapa Karena Bagi Anda Yang Nantinya Akan digunakan Untuk Mengukur Harga Software Ini lebih Komprehensif Dan lebih Mudah Seharusnya Kalau Mau Mengukur Kualitas Anda menjadi Penjaminan Mutu Misalnya Ini juga Lebih mudah Di Implementasikan Dibandingkan Dengan Menggunakan Standar-standar Yang lebih Kompleks Misalnya Dari IEEE Ataupun Dari ISO Demikian Untuk bagian kedua Dari Function Point Analysis Masih Di Mata Kuliah Pengukuran Dan Kualitas Perangkat Luna Semoga Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Terima Kasih Terima Kuliah Terima kasih.